Intro Beredar di media sosial, video mobil pemudik nyangkut di rel kereta api di wilayah Sumpiu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu 19 April 2023 pagi. Pada video singkat, unggahan pemilik akun Instagram at unikinfo underscore ID menunjukkan satu unit mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi B1559 NCQ yang sudah dalam posisi melintang di rel kereta api. Mobil pemudik asal Jambi yang menuju Purworejo itu diketahui masuk ke jalur kereta api setelah menerobos palang pintu sisi barat dan masuk ke dalam perlintasan. Setelah itu sopir dibalik kemudi mobil tersebut berbelok ke kiri arah jalur hilir dan berjalan di atas jalur kereta api dengan kecepatan tinggi. Peristiwa itu membuat sejumlah jadwal perjalanan kereta api terganggu. Tak sedikit warga sekitar yang datang mengerumuni lokasi kejadian untuk melihat peristiwa yang terbilang di luar nalar itu. Dikutip dari kompas.com, ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini dimana sang sopir sebelumnya sempat bergelagat aneh dengan berusaha menabrakan mobil yang berisikan delapan penumpang itu ke bus yang melintas. Namun siapa sangka sang sopir berakhir memutuskan masuk ke rel di perlintasan kereta api. Saat itu sang sopir sempat mengatakan maksudnya melakukan hal tersebut untuk mengakhiri hidup seluruh penumpang di dalam mobil yang dikemudikannya. Hal itu sontak membuat seluruh penumpang panik. Namun meskipun demikian, sang sopir tetap melaju di atas rel kereta api. Setelah membuat posisi mobil tersebut terhenti dan melintang di perlintasan kereta api, sang sopir langsung melarikan diri. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. Lantaran medan jalan terlalu sempit, sehingga operator kren sulit diterjunkan. Setelah melalui proses evakuasi yang sulit, pada pukul 11.43 waktu Indonesia Barat, mobil tersebut akhirnya bisa dievakuasi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.